Intro Ya hari libur tanggal merah ini memang paling asik kalau kita mengeksplor wilayah tempat-tempat wisata Begitu lagi tempat-tempat wisata yang edukasi gitu ya Seperti sentra kerajinan keramik yang ada di Plaret Purwakarta, Jawa Barat Ini kembali menerima kunjungan wisatawan dari luar daerah Dan pengelola wisata ini berharap bahwa perekonomian perajin keramik ini kembali membaik setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 Kita aminkan bersama ya semua kembali normal Nah sementara itu menyambut hari ulang tahun ke-495 Jakarta Atau Gebrun Arisu itu bilang bahwa mulai tahun ini kita sebutnya sebagai Hajatan Jakarta Atau Jakarta Hajatan ke-495 Nah ibu kota itu terus mempercantik diri salah satunya dengan karya seni lukis mural Berikut informasinya Sejumlah pelajar terlihat antusias membuat keramik di sentra kerajinan keramik Plaret Purwakarta, Jawa Barat Setelah ditutup selama dua tahun akibat pandemi Rabu pagi tempat ini kembali dibuka bagi pengunjung dari luar Purwakarta Ratusan pelajar SMK dari Jakarta diberi kesempatan mempelajari teknik dasar pembuatan keramik Selain itu mereka juga diajarkan cara mengecat keramik agar terlihat lebih indah Mereka mengaku senang karena mendapat ilmu baru Kita jadi tahu nih kayak gimana pembentukan keramik atau pembuatan keramik Jadi kita banyak belajar disini kayak pengalaman sih Kembali bergairahnya pariwisata edukasi pembuatan keramik ini Disambut baik para perajin dan pelaku ekonomi kreatif keramik di Plaret Mereka berharap keramik Plaret yang sudah mendunia Akan kembali bersinar di pasar internasional setelah sempat terpuruk saat pandemi COVID-19 Sementara itu dalam rangka menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-495 Warga setempat mulai mempercantik wajah ibu kota Seperti yang dilakukan anggota Karang Taruna Jakarta Utara Yang melukis mural di sepanjang ruas jalan RE Marta Dinata dengan tema flora dan fauna Bekerja sama dengan PPSU Kecamatan Tanjung Priok dan Pademangen Lukisan mural juga terlihat menghiasi sepanjang tanggul pembatas aliran Kali Ancol Sejumlah ikon baru di Jakarta Utara seperti Jakarta International Stadium dan sirkuit Formula E pun menjadi objek lukisan Masih sedang berlangsung sekarang karena belum tuntas Saya yakin sebelum nanti Rencananya di bulan Mei ini kita selesaikan Dan akan takutah karena pasti banyak kegiatan-kegiatan lagi yang lain Sesuai dengan usia kota Jakarta Sebanyak 495 gambar mural ditargetkan selesai pada akhir Mei ini Tim Liputan CNN Indonesia Oke seru ya apanya kalau kita ngomongin soal Indonesia itu kan punya tradisinya Dan setiap daerah itu beda-beda Khasnya juga ya pasti kita bisa bilang bahwa Kalau misalnya sebut tenun misalnya Tenun kolon cucu misalnya Ya itu Ternate gitu kan Baru pertama kali denger loh ini ada tenun kolon cucu di Ternate ini baru pertama kali aku denger Karena memang katanya sudah nyaris punah Oh gitu Iya sudah hampir punah dan sekarang akhirnya kembali diproduksi oleh pemerintah kota Ternate Oh nah gak kalah juga ini Jawa Barat juga ya Ada pameran UMKM yang menghadirkan batik-batik karya penyandang disabilitas Karya ini juga cantik-cantik dengan motif-motif khas Jawa Barat Wow penasaran ya kita simak bersama Inilah kain tenun asli kolon cucu Ternate Maluku Utara Kain karya peraji kolon cucu itu sempat nyaris punah karena terus berkurangnya jumlah perajit Saat ini hanya tinggal 4 orang yang masih menjadi perajin kain tenun Agar kain tenun asli kolon cucu tak hilang Pemerintah kota Ternate berinisiatif menggelar pelatihan menenun Penteng oranya dijadikan salah satu lokasi pelatihan Kegiatan pada hari ini yang merupakan bagian dari dukungan langsung dari DAK non-fisik Itu diupayakan dalam rangka peningkatan keahlian dari tenaga-tenaga tenun yang ada Saya merasa bahagia, terharu juga karena tenun yang hampir punah ini bisa diperhatikan dan diangkat kembali Itu kebahagiaan saya tersendiri Selain kain tenun asli kolon cucu bisa dijual Rp 1.400.000 Ada pun yang satu ini adalah kain batik karya para penyandang disabilitas Ya, keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat mereka menorehkan motif batik gurilem khas Jawa Barat Karya para penyandang disabilitas ini dipamerkan dalam kegiatan UMKM sejawa Barat Yang digelar di Panti Pemberdayaan Bina Sosial Remaja di Lembang Jawa Barat Rabu kemarin Sebelumnya, mereka mendapat pelatihan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Batik karya para penyandang disabilitas ini dijual ke berbagai UMKM Dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dengan adanya kegiatan ini Kemandirian dan kepercayaan diri mereka untuk mendapat penghasilan sendiri bisa terbentuk Tim Liputan, CNN Indonesia Usah jeda, kami memiliki rekomendasi sajian makanan siang berkuah Yang tentunya proses masaknya masih menggunakan arang Wow, pasti ini bisa berpengaruh sama rasa gitu ya Betul, aromanya tuh khas banget jadinya Iya tuh, nanti ya usah jeda informasinya tetap di Good Morning 첫 Terima kasih.